Intro Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita Tapi kita tahu persis seberapa banyak bekal yang kita miliki untuk menghadapinya Mana kalah miskin, kita baru tahu jadi orang harus banyak memberi Atau bersedekah dan saling membantu Ketika masuk usia tua, kita baru tahu kalau masih banyak yang belum dikerjakan Saat diambang ajal, kita baru tahu ternyata begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia Waktu sedang jaya, kita merasa banyak teman di sekeliling kita Waktu sedang berkuasa, kita merasa bisa melakukan apa saja Waktu tak berdaya, barulah kita sadar siapa saja sahabat sejati kita Waktu jatuh, kita baru sadar selama ini siapa saja teman kita yang memperalat dan memanfaatkan kita Waktu sakit, kita baru tahu bahwa sehat itu sangat penting, jauh melebihi harta Hidup tidaklah lama, sudah saatnya kita bersama-sama membuat hidup lebih berharga Saling menghargai, saling membantu, saling memberi, saling mendukung, saling menjadi teman setia tanpa syarat Jangan saling memotong dan menggunting sesama teman Tunjukkanlah bahwa kita masih mempunyai hati nurani Jauhkan niat jahat untuk mencelakai teman Jauhkan niat memaksa seseorang melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi kita Percayalah, ada akibat karena ada sebab Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru Bunga selalu mekar Dan mentari selalu bersinar Tapi Tuhan janji Selalu memberi pelangi di setiap badai Senyum di setiap air mata Berkah di setiap cobaan Dan jawaban di setiap doa Jika kita memelihara kebencian dan dendam Maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis Dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif Jadikanlah setiap kritik Bahkan penghinaan Yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri Pastikan kita sudah bersedekah hari ini Baik dengan materi Dengan ilmu Tenaga Atau minimal dengan senyum yang tulus Para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya Bila memiliki banyak harta Kita akan menjaga harta Namun Jika kita memiliki banyak ilmu Maka ilmulah yang akan menjaga kita Kalau hati kita bersih Tak ada waktu untuk berpikir licik Curang atau dengki sekalipun Bekerja keras adalah bagian dari fisik Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak Sedangkan bekerja ikhlas Ialah bagian dari hati Kekurangan orang lain Adalah ladang pahala bagi kita Untuk memaafkannya Mendoakannya Memperbaikinya Dan menjaga aibnya Bukan gelar atau jabatan Yang membuat orang menjadi munia Jika kualitas pribadi buruk Maka itu hanyalah topeng tanpa wajah Jiri seorang pemimpin yang baik Akan nampak dari kematangan pribadi Buah karya serta integrasi Antara kita dan perbuatannya Kalau kita tidak bisa membagikan kekayaan Maka bagikanlah contoh kebaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!